Ya, ujung-ujungnya mati Pak, ujung-ujungnya mati Jagalah kesehatan Pak, sesehat apapun kita ujungnya mati juga Pak Jagalah kesehatan, makan yang bergizi, mati juga Takut mati, mati, gak takut mati? Mati Siap mati, mati gak siap mati? Mati Ingat mati, mati gak ingat mati? Mati Bismillahirrahmanirrahim Wa man ahsan wa qawlam mimman da'a'a ilallah Wa amidas salihau wa qawla inna minal muslimin Wa qala idhan kuntum khaira umat al-ukhijas li'l nas Ta'muruna bil ma'aruf wa tanhawuna al-mukar wa turminuna billah Wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam Kulmu umati ya da'kulun al-jannah illa man abad Kila wama ya abad ya Rasulullah Qala man atari dha'l al-jannah Wa man wassalih faqad abad Aw kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Alhamdulillah Guru-guru bagi Orang tua saya Teman-teman Sebaya Bapak Ibu ini rahmatya Allah s.w.t Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara Iman Tanpa Iman Semua amal tertolak Kalau Iman yang rusak Seluruh amalnya rusak Makanya hadis kecilan sebelum diperintahkan para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wa 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 sallam Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya Sampai kapan? Sampai kita mati Dan di akhir kalimah kita adalah la ilaha illallah Itulah kesuksesan yang besar Siapa yang mati dan di akhir kalimah dia mampu mengucapkan la ilaha illallah dahhalal jannah Dia pasti masuk syurga Ah ini tidak mudah Jangan akan mati sekalian turmah Orang kaget sakitnya dia sudah aduh-aduh Sudah ampun-ampun Tak banyak orang sakit ucap Allah Ternyata hampir semuanya Ketika sakit Ah aduh-aduh-aduh Ah aduh-aduh Ah 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 Punar Sakit Bapak tahu sakitnya sekalian Oh saya ceritakan Anggeri Pingsan kita semua Menangis Pingsan kita Apakah hadir sekalian Sekarang kita cek iman kita Adakah Allah dalam kehidupan kita Adakah ketika kita lapar yang teringat Kalau Allah bukan nasib ada Adakah ketika kita sakit yang teringat Allah bukan rumah sakit Bukan obat Bukan dokter Ada Orang haus ingat minum itu syirik Bahkan saya kemarin waktu Saya pergi dakwah di mantan Di satu masjid Saya mau itikan buruk Saya mau itikan Mungkin tidur di masjid Tiba-tiba satu orang ustad Saya gak kenal beliau Mereka bilang Tuhan ya Allah Dia bangunkan Saya bilang Tunggu dulu Sulaiman Ada apa ustad Saya duduk lagi Kenapa tidur Saya bilang Saya capek Saya ingin menghilangkan capek Saya sedikit Kalo saya menitir Nanti biar bisa dakwah lagi Dia bilang Kalau kamu tidur Niatnya menghilangkan capek Itu syirik Terus bagaimana Tidur itu niatnya Perintah Allah Menjalankan perintah Allah Menghidupkan sunnah nabi Yang menghilangkan capek Itu Allah Allah mampu menghilangkan capek Mereka tidak tidur Ataupun Allah kuasa Habis tidur Tidur tidak apa capek Nah ilah Jadi kalo kita tidur Niatnya menjalankan perintah Allah Menghidupkan sunnah nabi Tidur dengan cara nabi Posisinya benar Kepala kesana Itu yang kiblat Berarti kalo tidur jalan nabi Tempat tidur kita kesana Kepalanya Miringnya gigi Capek atau tidak Itu urusan Allah Tidur dengan urusan kita Tak ada hubungannya Tidur Tanya orang tidur Semuanya hal Capek atau malas dia Jadi hadir sekalian Libatkan Allah Dalam setiap perkataan Libatkan Allah Dalam setiap ucapan Libatkan Allah Dalam setiap tulisan Dalam setiap aktivitas kita Nah itulah Maksud daripada Kalimah La ilaha Ilahullah Di hati Tidak ada makhluk Yang ada hanya Allah Dunia di tangan Di hati Jangan Mobil di garasi Jangan masuk hati Anak yang masuk hati Oh cantik anak saya ini Ganteng anak saya Pintar anak saya ini Masuk hati Nabi Yaakub Al-Islam punya anak 12 orang Satu orang Tampaknya kelewatan Siapa namanya? Yusuf Al-Islam Sampai hadir mulia Begitu cintanya Nabi Yaakub Kepada Yusuf Membuat 11 orang Kakak-kakaknya Cemburu Bukan hanya kakak-kakaknya Yang cemburu Allah cemburu Ketika dia sedang bermunajat Sedang bersujud Dan terbayang oleh Nabi Yaakub Banyak putranya Yusuf 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 Begitu mencintai putranya Sehingga Allah Pisahkan mereka 40 tahun Sampai buta Mata Nabi Yaakub Menangis Makanya Bapak Kalau terlalu cinta Sama anak Bahaya Bisa dihilang Ada teman saya Saya sampaikan ceritanya Kenapa saya lihat teman saya ini Kok mesin Gendong anaknya Kok mana-mana bawa anaknya Pergi nongkrong bawa anaknya Anak terus Anak terus Sayang sama anak Saya bilang hati-hati Bapak Jangan terlalu mencintai anak Wallahi seminggu setelah itu Mempertepatkan Meninggal anaknya Allah sayang sama dia Jangan terlalu cinta Biasa-biasa saja Sama anak Pak Sama istri Biasa-biasa saja Jangan terlalu cinta Banyak orang yang tak berani Datang ke mesin Pak Kena takut Hilang istrinya Kenapa Pak Selalu di rumah Boi Saya cantik banget Ditinggal Hilang nanti Selalu di rumah Sama istri Pak Aneh-aneh Ya Pak Mereka di dunia ini Semuanya biasa-biasa saja Biasa-biasa saja Penuhi hati Yang kecintaan kepada Allah Dapatkan Allah Dapat segala-galanya Tapi bila kita Hilang Allah Kita akan Hilang segala-galanya Hilang segala-galanya Kalau kita baru hijrah Kita harus hijrah Tiga hal yang harus kita hijrahkan Nih Ingat ya Pak Yang pertama Hijrahkan hati Dari cinta kepada makhluk Menjadi cinta kepada kali Dari yakin kepada janji makhluk Menjadi yakin kepada janji Allah Hari ini orang Pak Kalau orang kaya Yang panggil buru-buru datang Betul kan Pak Eh bos panggil ini Sampai miring-miring gitu Kancing bajunya Lari-lari Kenapa Pak Buru-buru Bos panggil Bos Siapa bos Orang paling kaya disini Tuhan tanah disini Gak ada salahnya orang kaya Dimatanya Kalau bosnya kentut Wah ini kentut bos ini Itu Pak Sama orang kaya patuh sekali Amor yang ada ini Pak Biasanya Patuhnya sama yang maha kaya Siapa Allah Allah La ilaha Illa Allah Dia lah Al-ghani yang maha kaya Al-muhni yang memberikan kekayaan Kepala seluruh orang kaya Adalah Allah La ilaha Illa Allah Sama dokter Yang menciptakan otaknya dokter Yang menciptakan otaknya dokter Allah Kenapa semangat 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 Ternak Oh ternyata jawabannya sederhana saja Manusia ini punya sifat Pak manusia ini punya ego trip Bahaya Manusia ini Kalau dipanggil sama orang yang tidak dia kenal Dia tersinggung Cuma Bapak jalan di pasar Tiba-tiba orang minggu Eh Berani berantau gak Pak Kurang ajar Sama-sama Sama-sama Itu yang manggil Itu general Baru diam dia Oh iya Pak Ada lo Pak Sebelum kenal Gak mau dipanggil-panggil Tapi kalau kenal Oh Manusia ini kalau udah kenal orang Dicerita ke semua orang Aku kenal orang paling kaya Aku kenal orang paling emang Aku kenal orang Baga-baga satu kenal aja dia Betul gak Pak Ada orang kampung Pak Orang desa Tinggal di desa Satu hari ditelepon pacaman Apa kata pacaman Pak Saya penjaman Oh iya Pak Ada apa-apa Kau tahu Besok saya teguh di kantor saya Pagi-pagi Bapak datang ke kantor saya Dibanggil orang kampung tadi Pak Disuruh datang ke kantor pacaman Senang gak dia kira Pak Bangganya luar biasa Pak Oh cerita ke orang-orang Aku diundang pacaman Dia tersinggung-tersinggung Ini pacaman nih Ini SMS-nya pacaman nih Whatsappnya nih Sedang siap-siap Menuju rumah pacaman Punya lagi teleponnya Tahu ke wali kota yang telepon Kata wali kota Pak saya tunggu di kantor sekarang Langsung lupa Selama pacaman Pak Padahal udah janggung-lupa pacaman nih Karena yang telpon wali kota Dia kenal siapa wali kota Ini penguasa satu kota Kalau pacaman marah Wali kota bilang saya Dia langsung bilang Langsung siap meluncur Sekarang juga Lupa sama pacaman Sedang menuju rumah Pak wali kota Punya lagi teleponnya Siapa Tahu tuh Gubernur yang telepon Kata gubernur Pak saya lagi disini nih Di restoran ini Bapak datang sekarang juga Penting Siap Meluncur sekarang juga Lupa sama Pak wali kota Dia kenal siapa itu gubernur Nanti kalau wali kota marah Gubernur pasti melah saya Tapi aneh Hati-hati muda Kenapa ketika Allah yang panggil Enggak mudah Padahal Allah adalah rajanya Para raja Yang telah menciptakan Seluruh raja-raja Seluruh presiden Seluruh gubernur Seluruh wali kota Seluruh bupati Seluruh pacaman Seluruh orang-orang kaya Yang memberi kita mata Telinga Fikiran Fikiran Fikir Lihat Terbicara Oksigen bernafas 20.000 kali setiap hari Tanpa berfikir Allah berikan detak jantung Yang semua berjutan Nihmat Allah bagi Dibili anak Dibili istri Dibili rumah Dibili kedaraan Dibili berbagai macam Nihmat Dibili air Dibili minum Buang-buang Berbagai macam Rasa bentuk warna Allah beri semuanya Jadikan air lauk Sebagai tintanya Dadaunan Jadikan sebagai kertasnya Lalu mulailah Kalian menulis Nihmat Allah Satu persatu Kering itu air lauk Habis semua Nihmat Allah Yang belum tertuliskan Kenapa Allah Panggil gak datang Kurang ajar Ini kurang ajar Tapi Allah Maha baik Kita Kita emosin orang Jangan Jangan kasih makan Orang puluhan tahun Tiga hari kasih orang makan Di rumah kita Kasih makan Kasih minum Kasih kamar Kasih duit Berikan baju baru Kita kasih tiga hari Tiga malam saja Satu hari kita panggil Pak bisa sebentar sini Biar dia Dia pergi Enggak diabaikan itu Permintaan kita Datang sebentar Saya yakin hari keempat Pak gak dikasih lagi Bantuan Diusir dia Ini orang Tidak ada otaknya Masa kita kasih tempat tinggal Semua kita kasih Terus kita panggil Gak datang Tapi Allah Subhanallah Yang maha baik Berjuta kesalahan Yang kita buat Ada orang 70 tahun umurnya Dipanggil berjuta-juta kali Sekalipun Tak dipenuhi Panggil Allah Bahkan dia cacimaki Allah Dia hujan Allah Dia hina Allah Allah tetap kasih makan Allah tetap kasih minum Allah tetap kasih Dia berbagai macam Nyeman La ilaha Ilallah Allah maha baik Baiknya Allah Cintanya Allah Kepada seorang Hambanya Nabi sampaikan 70 kali Terima kasih sayang Dari seorang ibu Kepada bayinya Itu cintanya Allah Kepada kita Seorang badui Dalam sebuah hadis Dia ceritakan Kehilangan ontanya Di barang pasir Dia sedang duduk Di bawah bawang kurma Dan dia tertidur Tiba-tiba ontanya hilang Nabi menceritakan Bisa ini Sebagai perumpamaan Hadir mulia Bagaimana cintanya Allah kepada hambanya Lalu dia cari Keliling-keliling ontanya Mana ontaku Ontaku Tiba-tiba dia lelah Dia duduk di bawah bawang Dan dia tertidur Ketika dia terbangun Kata Nabi Tiba-tiba ontanya Datang Berdiri di hadapannya Saking gembira dia Dibadui Dia berteriak Ya Allah Anta abdi wa ana rabbi Kembali kembali Dia bilang Ya Allah Engkau hamba aku Tuhan Astagfirullah Astagfirullah Saking happy-nya dia Gembiranya dia Salah Allah Dula lagi Ya Allah Anta abdi wa ana rabbi Dula lagi Begitu gembiranya dia Ketika melihat ontanya Yang hilang Kembali pulang Allah jauh lebih cinta Daripada itu Ada seorang raja Pak Raja punya putra kesayangan Pangeran hilang Yang sangat dicintai raja Tiba-tiba seorang buronan raja Mendengar kabar raja Kehilangan putranya Dan dia ikut mencari Diam-diam Dia cari diam-diam Ini buronan apa Kalau ketangkap Dukung mati Buronan Subhanallah Saking sungguh-sungguhnya Ini buronan penjahat Buronan raja ini Mencari putra raja Dia ketemukan di sebuah tempat Yang sangat sedih Sudah dipikir hutan Oh ini pangeran Dia gendong Dikasih makan Dikati pakaiannya Di sayang-sayang Dia perlu Dia beranikan diri Datang kepada raja Ini orang yang dicari-cari Kalau ketemu di seplih Tiba-tiba dia datang ini Penjahat tadi datang Menggendong putra raja Masuk ke istangah raja Dan dia dengan penuh rasa takut Dikatakan Ya Tuhan Aku temukan putramu Di jalan sedang menangis Saya mau tanya pak Kira-kira raja Masih marah sama dia gak Kira-kira Kalau dia minta Apanya dikasih raja gak Begitulah Allah Ketika dia melihat Seorang da'i Datang membuat Seorang pendosa Kembali kepada Allah Allah sangat cinta Kepada orang yang berda'wah Maka pak Jangan berhenti berda'wah Ajarah semuanya Orang yang sekir-lama Jauh dari Allah Tiba-tiba kita gendong Kita peluk dia Suapin dia Makan Rayu dia Pegang tangan dia Ajak ke masjid Istana yang maharaja Sampai di depan pintu masjid Serahkan kepada Allah Ya Allah Ini hambamu Ya Allah Terimalah Makan Nabi berjanji Satu orang saja Yang dapat hidayah Asma penawahmu Itu lebih baik Daripada seluruh benda Yang disinari matahari Itu lebih baik Daripada Unta berah Satu lapangan Nah Ini yang cerahkan Insya Allah Tapi untuk bisa Mengenal Allah Untuk mencintai Allah Harus mengenal Allah Untuk mengenal Allah Dengan da'wah Sibukkan diri dengan Allah Orang yang sibuk dengan teman-temannya Akan mengenal sifat temannya Orang yang sibuk dengan ternaknya Akan mengenal sifat ternaknya Orang yang sibuk dengan keluarganya Akan mengenal sifat keluarganya Begitu juga Orang yang sibuk dengan Allah Akan mengenal sifat-sifat Allah Hari-hari bicara kebesaran Allah Mendengar kebesaran Allah Melihat kebesaran Allah Memikirkan kebesaran Allah Barulah kebesaran Allah masuk Tapi ada gak hari-hari kita bicara itu? Jadi di pisang Siapa yang menciptakan pisangnya? Dari tanah dia keluar nampaknya Padahal bukan dari tanah Ini buah datang dari kasaranya Allah Coba aja kali tanah Tidak ada pisang kan dalam tanah Tanah yang sama muncul Beda rasanya Padahal pohonnya Sampingan Oh menyalah lagi Anggur keluar Warna beda-beda Rasa beda-beda Wangi beda-beda khasiat beda-beda Dari tanah yang sama Kita makan 3 kali sehari Di dunianya ada 7 miliar manusia 7 miliar manusia Kalau saja itu beras datang dari tanah Udah kosong golong di bawah ini Tapi tidak Allah maha baik Allah maha memberi rezeki Jangan takut dari diri sekalian Jangan takut kebaikan rezeki Pak ini iman Baca iman hati-hati Kata Nabi dalam satu hadis Sesungguhnya Rezeki mengejar kalian Sebagaimana kematian mengejar kalian Pernah dengar hadis ini Pak? Mahfumnya Sesungguhnya rezeki mengejar manusia Sebagaimana kematian mengejar kita Kalau hari ini ada orang Bicara Mau kemana bang? Mau nyari mati dulu katanya Hah? Gila itu Kita semua sepakat Mengatakan orang yang mencari mati itu Gila betul? Betul Tapi kenapa Ada orang yang mengatakan Pak mau kemana? Nyari rezeki Ini sama gilanya Pak Karena Nabi sudah katakan Rezeki Mengejar kalian Seperti kematian Mengejar kalian Kok itu cari? Nah terus gimana dong Kalau ke pasar niatnya apa? Ke pasar niatnya Bukan nyari rezeki Pak Ke pasar niatnya Untuk mengamalkan agama di pasar Untuk berdakwah di pasar Untuk menceritakan Kebesaran Allah di pasar Yang ngasih rezeki siapa? Allah Bukan pasar Ini Ini gaji jangan diulang-ulang Sama penceram Dia pikir semua orang Sudah paham perkara itu Antu bayangkan Sahabat Nabi Kalau berdagang Pak Dan sahabat berdagang Kalau kita ceritakan Antu katakan Gila Ini bukan berdagang Ini anda masuk akal Mana ada berdagang seperti itu Mana mungkin dia beruntung Maka mungkin dapat duit Kalau dia berdagang seperti itu Bayangkan Pak Sahabat berdagang Niatnya bukan jadi untung Seorang sahabat jualan Di depan rumahnya Dia bikin toko kecil Di depan rumahnya Tiba-tiba Satu orang datang Dia udah Kemudian dia beradikan Dia datang Ternyata dia mau Mengembalikan barang Yang sudah dia beli Empat tahun yang lalu Barang bekas Dia datang Kepada toko Tempat menjualnya Dan ingin menjual lagi Dia perlu duit Mungkin dia sudah Kemudian dia sudah Kemudian dia Jual barang Tuhan yang mau beli Akhirnya dia datang Ke toko Tepat dia beli Si pemilik toko Seorang sahabat Nabi SAW Bertanya Ini dulu Kamu beli berapa Oh sekian harganya Dia ingat harganya Harganya baru Oh kembalikan barang itu Aku berikan uang Mutu Hebat Gembira Ini sahabat Yang mengembalikan barang Dia pulang Selesaikan harganya Dia balik lagi Untuk ngobrol Ngobrol Untuk tanya-tanya Kok bisa Ternyata Dia lihat toko Yang tutup Close Dia itu Muka-muka Dia itu Muka-muka Sampai digendal Pintunya Tinggal di dalam Rukuman Rumah toko Keluarlah Beberi takut Eh Antum lagi Masya Allah Waalaikumsalam Masa dulu Tahu Ada kopi Mulia yang tahu Ikram Lalu Orang yang mengembalikan Barang tadi Bertanya Kenapa Kamu gak toko Antum Apakah kamu Mengalami kerugian Gara-gara Mengembalikan Uang saya Oh tidak Bukan begitu Ceritanya Dengar Dengar ceritanya Dulu Aku pernah Duduk di majlis Rasulullah S.A.W Dan aku Mendengar Nabi Bersabda Seorang pedagang Yang menjual Barang Lalu dengan ikhlas Dia mengembalikan Uang orang Yang mengembalikan Barang itu Kita jual barang Di diterima Sama orang Dan kita ikhlas Kembalikan uang orang Tadi Maka Allah Kan bangunkan Satu istana Di dalam surga Untuk sepedagang Waktu saya dengar Hadis ini Aku bukanlah Seorang pedagang Aku buka Toko di depan rumahku Dengan harapan Berdoa kepada Supaya ada orang Yang kembalikan barang Empat tahun saya berjualan Baru tadi Ada yang kembalikan barang Setelah ada Orang yang kembalikan barang Dia tutup Tokonya Pak Nggak jualan lagi Kenapa? Sudah dapat Satu istana Di surga Sekarang Coba perhatikan Nota-notanya Orang Islam Apa tulisannya? Barang yang sudah dibeli Tidak boleh Dikembalikan Ini cara Berdanggung Yahudi Siapa nanti Buat pulang Kalau ada Rota antun tulis itu Buat bakar Semua bakar Besok ganti Tulis Barang yang sudah dibeli Tolong kembalikan Biar banyak istana Di surga Ada Orang datang Dibilang tunggu dulu Mari kita beriman Sesat Da'wah Muzahara Agama di bahasa Bicara kebesaran Allah Setelah selesai Naik dua-duanya imannya Yang pedagang naik imannya Yang datang Namupun naik imannya Lalu mulai bertanya Ini berapa harganya? Si pemilik toko Bilang apa? Bro Kalau memilih ini Beli di sebelah Kualitas sama Harga sama Kenapa Nggak boleh beli di sini? Alhamdulillah Di toko saya Sudah ada yang belanja Tapi tetangga belum ada Kasian Mereka mencintai Saudara muslimnya Seperti mencintai Diri mereka sendiri Kalau saudara muslimnya Sepih sedih Dia itu sedih Itu orang mu'min Tidak beriman kalian Tidak sempurna Iman kalian Kata Nabi Sebelum kalian mencintai Saudara muslim kalian Seperti kalian mencintai Diri kalian sendiri Adakah kita begitu Berdagang? Makanya hari ini Umat Islam berdagang Pagi, siang, dan malam Bukan uang yang banyak Hutang yang banyak Betul nggak Pak? Guru Berapa banyak orang berdagang Pagi, siang, mana Ujungnya masuk penjara Tidak ada keberkahan Belum rezekinya Kenapa salah dia? Dia yakinnya Rezeki datang di perdagangan Tipu sana Tipu sini Apa-apa hari ini Umat Saftasirkan kepada dunia Haneh Pak Saya kadang-kadang Dengar cerah Ada sebagian teman-teman Mualiknya Mungkin masih pakai Kacamata dunia Dikit-dikit harta Kaya 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 Pentingnya kaya Pentingnya kaya Kalau saya kaya Ini maksud adalah Kaya hati Itu benar Kalau kaya ini maksud adalah Perasaan cukup Merasa cukup Itu benar Tapi kalau yang mereka Masuk kaya Itu berlimpahnya Harta benda Rumah yang mewah Mobil yang mewah Itu adalah penipuan Kepada umat Bukan itu Maksud kaya Tangan di atas Lebih baik Kepada tangan di bawah Ini nih dalilnya Kita perlu banyak duit Supaya kita bisa bersedekah Wallah Itu bukan itu Tafsir Dibada hati Pentingnya iman Bukan pentingnya Banyak duit Orang kalau beriman Semiskin apapun Dia wallah Tidak mungkin Di bawah tangannya Terhina Dia meminta Semiskin apapun Dia Dia punya Baruah harga diri Tapi orang yang tak beriman Sekaya apapun Dia Tetap Jadi Mengemis Memang dia tidak Mengemis Di pinggir jalan Di lagu merah Tapi dia Mengemis Kepada pemerintah Mengemis Proyek Soko sana Soko sini Entertainment Sini Mengemis Semua orang yang lebih kaya Dari dia Duduk bersipu Di depan Cokong-cokong Kapir Menjilat Sana jilat Sini Ini pentingnya Iman Seorang sahabat Nabi Dia bilang Aku hamba sahinya Uthman bin Affan Ini kebun siapa? Kebunnya Uthman Tunggu disini Jangan kemana-mana Jawabar datang Menemui Uthman bin Affan Dan mengatakan Aku beli kebunmu Kata Sini Uthman Kau suka kebun itu Aku berikan kepadamu Oh tidak Aku beli Ya sudah Berapa harganya? Sekian Tidak Harganya tidak sekian Harganya itu Dua kali lebih mahal Ditawar dua kali lebih mahal Sahabat itu suka menawar Menawar bukan menawar Turun lebih murah Menawar lebih mahal Nabi pun begitu Kalau suka menawar Untang orang Beli untang Beli kuda Itu menawar lebih mahal Datang orang Berapa harganya ini? 500 ribu Bukan salah Kemudian ini Sejuta harga ini Dinaik Kamu tidak tahu Harga yang benar Ini harga ini Kalau gini sekarang kita Wih Tidak tahu harga ini Hingga lagi dikit 400 ya Kita ini jahat Soalnya ini Kemudian akhir terjual Itu kurun guna Kekurma Kepada Syedah Ja'far Kemudian Ja'far Dikatakan itu yang jaga kebun Dan dirimu pun telah kubeli dari Usmar Kau bukan lagi hamba saya Usmar Tapi kau milikku hari ini Dan bersaksilah Engkau dihadapan Allah Ta'ala Hari ini Engkau Kumerdekakan Suju syukur Tuhan Terima kasih Kemudian Aku menghibahkan kebun ini Aku menghibahkan kebun ini Kepada keluarga Usmar Balik lagi ke Usmar Itu sahabat Mereka bukan orang dunia Mereka anak-anak Akhiran yang sahabat ada di dunia Bisa gak gitu Semang sahabat Sendir kambing Dia suka dengan kepala kambing Dan dia belah itu kepala kambing Teringat dia tetangganya Jangan-jangan tetangga aku Ini suka dengan kami Diserekahkan ke tetangganya Subhanallah Diberikan ke tetangganya Tetangga pun begitu Memikirkan Jangan-jangan tetangga aku perlu Berikan lagi Perlu Sampai berkeliling itu kepala kambing Tujuh rumah Kembali ke rumah pertama Kembali ke laptop Ini gak main-main Ini kita hari ini kehilangan Adam Hari ini karena-karena Masa kambing sendirian Wangi ke mana-mana Tetanggan dibagi Perlosa kita Nah jadi hadir sekadar Iman yang penting Orang kalau ada iman Berarti dia takut Takut kepada Allah Orang gak lihat Awal lihat Orang gak tahu Allah tahu Orang gak dengar Orang dengar Takut Yakin Itu yang pertama Hijrah dari yakin kepada makhluk Menjadi yakin kepada kali Yang kedua Kita hijrah dari yakin kepada dunia Yang menjadi yakin kepada akhir Dari hop Dunia Cinta dunia Bukan cinta akhir Dunia bukan tempat tinggal Dunia ini tempat meninggal Dunia bukan tempat tinggal kita Tapi dunia adalah tempat Yang akan kita tinggalkan Sekarang kita di atas tanah Gak lama lagi tanah di atas kita Betul gak Pak? Betul Nah ini kalau saya perhatikan Gak lama lagi semua Lewat lagi semua Mati semua Sekarang dunia nyata Akhirat cerita Sebentar lagi Akhirat nyata Dunia tinggal cerita Makanya kalau Mau bertawabat Mau berhijrah Itu sekarang Banyak Jangan tunggu nanti-nanti Jangan tunggu besok pagi Banyak orang Bercinta-cinta besok pagi Mau taubat Dia tidur Malam ini gak balik lagi Mati datangnya Tiba-tiba Dia tak mencari Orang tua Tak mencari orang sakit Tapi dia mencari Siapa yang telah habis Serizki yang dia makan Ya Dunia ini Nih Cerupkan ujung jari Terunjuk kalian Kesemudera yang luas Ini baru jelas Lihatlah air yang menempel Ujung jari Hadi dunia Itulah dunia Hari diorang Berapa-berapa Ketetetan air Yang menempel Bukan air yang menetes Pak Air yang menempel Kalau menetes itu akhirat juga Yang jatuh Air yang tidak jatuh Dari dunia itu Hadi dunia Satu kursi yang Kepengen banyak Rantam sana-sini Eh Pak Dunia bukanlah Terpengar kehidupan Yang sesungguhnya Kekayaan di dunia Bukanlah kekayaan Yang sesungguhnya Kemiskinan di dunia Bukanlah Kemiskinan yang sesungguhnya Pengadilan di dunia Bukanlah pengadilan Yang sesungguhnya Di dunia menang Belum betul benar Yang kalah Belum betul salah Dikumpulkan seluruh Kenikmatan dunia Dari zaman Nabi Adam Sampai manusia terakhir Kemudian dibandingkan Dengan kenikmatan Satu orang ahli surga Yang paling rendah Surganya Seluruh kenikmatan dunia Bagi keteritasan air Tadi Seluruh kenikmatan dunia Seluruh kenikmatan dunia Pagi hari kerja dunia Pagi hari kerja dunia Siang hari kerja dunia lagi Sore hari kerja dunia Malam hari bicara dunia Tidurnya mimpinya dunia Tahu-tahu meninggal dunia Berapa banyak orang kita Mengejar dunia Tahu-tahu meninggal dunia Ingin bangun rumah Eh Tahu-tahu mati Semua rumahnya selesai Ada nggak disini bang? Ada orang yang ingin beli mobil Tahu-tahu mati Sebelum punya mobil Kita tanya dia Mau kemana bang? Mau ke pasar Ibu mau kemana? Oh mau ke kebun Ibu abang-abang mau kemana? Mau ke kampus Bapak mau kemana? Mau ke kantor Berbagai macam jawaban Sebetulnya jawabannya Mas Satu Sejak semua sedang berjalan Menuju ke kuburan Banyak-banyak Rakyat mati Ujung-ujungnya mati Ujung-ujungnya mati Janganlah kesehatan Masa sehat apapun kita Ujung-ujungnya mati juga Masa sehat apapun Janganlah kesehatan Makan yang bergizi Mati juga Takut mati Mati Tidak takut mati Mati Siap mati Mati Tidak siap mati Mati Ingat mati Mati Tidak ingat mati Mati Maka orang yang paling cerdas Adalah orang yang paling Ingat mati Ingat mati Malaikat maut Berbagai 70 kali Kurang lebih setiap hari Berselatu rahmi Menatap Melotot di mati Kapan imut dia Cabut nyawanya Orang ini Ada orang yang tertawa Terbahak-bahak Dia keluar dari rumahnya Dengan berjuta rencana Di benaknya Ingin ini Ingin itu Ingin begini Ingin begitu Ingin disini Ingin disitu Macam-macam Keinginan dia Berjuta rencana Tau-tau Sore hari Sudah dalam kubur Namanya Sudah dalam Kegaman Malaikat maut Yang seberangkan hari itu Ke akhirat Alhamdulillah Saya mau bicara mati Buatlah persiapan Latihan Kalau ada orang Gali kubur Bapak ikut gali kubur Bantu-bantu Bayangkan itulah Rumah Sedepan kita Tempat istirahat Peristirahan pertama Selesai Selesaikan di kubur Berbaring Masa saat Disana 10 menit Cium itu Bau tanah Jangan takut Kegikan fan Siapkan Di kegikan fan Murang ini Rasulullah Punya sorban Sebelum Wafat Yang umat Terbunuh Kharijah Beliau Bisi-bisi Kharijah Radiyallahu Anak Ibu kita Ibu bilang Ya Rasulullah Boleh aku minta Sorban Untuk apa Istriku Kain Khafan Orang-orang Tuhan kita Siapkan Kain Khafan Bulan 60 Umurnya Beli Kain Khafan Saya pernah Bertemu Dengan Satu Ulama Dari Kamboja Subhanallah Di Dalam Tasnya Ada Kain Khafan Coklat Umur Dia 92 Tahun Dia Sudah Siapkan Kain Khafan Umur 60 Dia 30 Tahun Mati Mati Belum Mati Sekarang Mati Hiduplah sesuka hati Berapa lama Berhidup di dunia Ujungnya mati Juga Maka Hadir sekalian Sekali-sekali Berziarah ke Makkah Berkuburan Malian Panyang kuburan Tersama Dan Malaikat Mau Tak cari Orang Tua Tak cari Orang Sakit Dia Menjadi Siapa Sanya Telah Diperintahkan Tanda Allah Terjemput Perangkat Suka Tidak Suka Sia Tidak Sia Suka Tidak Terela Atau Terpaksa Kita Harus Perangkat Ke Akhiran Di Setelah Ruah Kita Nenek Moyang Kita Ada Berasal Di Surga Kita Harus Pulang Kampung Ke Sana Jalan Yang Surah Yang Kedua Yang Ketiga Hijrah Dari Yakin Kepada Amal Menjadi Yakin Kepada Amal Tadi Saya tanya Sebertaksi Yang Antara Sini Abang Sudah Berangkat Haji Belum Umrah Belum Kapan Umrah Waduh Tau Punya Duit Nah Inilah Kesalahan Umrah Akhir Zaman Apa Siapa Menggunakan Kita Haji Duit Apa Allah Kurang Keras Allah Apa Duit Mampu Mampu Tidak Allah Berangkat Orang Paling Miskin Di Dunia Mampu Duit Tuhan Yang Yakin Pada Duit Yakin Dengan Amal Jangan Yakin Dengan Mal Yakin Dengan Amal Kalau Perlu Apa Apa Jangan Minta Duit Minta Allah Sama Allah Dengan Amal Kita Maka Sahabat Sahabat Dia Suka Menghabiskan Harta Mereka Menghabiskan Uang Mereka Di kantong Mereka Supaya Apa Supaya Dia Bisa Minta Kepada Allah Dengan Ikhlas Orang Pak Kalau Banyak Duit Di kantong Ya Apa Apa Tangan Di Bawah Terus Tidak Pernah Minta Ke Atas Pas Di Roboh Tidak Ada Lagi Tidak Doanya Atau Tanpa Harus Mengecilkan Untanya Pikirkan Kenapa Kalau Gila Memasukkan Unta Ke Lubang Jarum Tanpa Harus Mengecilkan Untanya Dan Membesarkan Lubang Jarum Masuk Allah Katakan Good Masuk Masuk Jadi Jadi La Ilaha Ilaha Jadi Hajir Sekalian Hijrah Tiga Perkara Yang Paling Penting Di Momentum Tahun Baru Hijriah Yang Pertama Hijrah Dari Yakin Kepada Makhluk Menjadi Yakin Kepada Khalid Yang Kedua Hijrah Dari Cinta Dunia Kepada Cinta Kepada Kepada Hidup Akheran Yang Ketiga Hijrah Dari Yakin Kepada Mal Menjadi Yakin Kepada Amal Paham InsyaAllah Banyak Yang Saya Sampaikan Lagi Tapi Matas Saya Dari Mawat Pak Dia Siap Menyelah Jukan Membahasan Ini Beliau Nanti Keluarkan Dalil Ini Ayat Ini Hadis Kalau Di S.A.S. Dari Suleman Cerita Cerita Hanya Mana Sini Saya Simpul Majul Singkat Ini Sekalian Ada Beberapa Ciri-ciri Orang Baik Dalam Padahal Allah S.W.T. Yang Pertama Orang Baik Itu Hati Yang Bersih Dari Kesyirikan Dia Tidak Takut Kepada Siapapun Kecuali Kepada Allah Dia Tidak Meminta Kepada Siapapun Kecuali Kepada Allah Dia Tidak Berharap Kepada Siapapun Kecuali Kepada Allah Yang Kedua Orang Baik Dalam Pada Kehidupan Yang Dihiasi Sudah Rasulullah S.W.T. Ujung Meramput Sampai Ujung Kaki Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Dia Hidupkan Sundah Nabi Yang Ketiga Orang Baik Dalam Pada Allah Salam Ya Rasul Ya Dia Blank Allah Dia Ingat Sahabat Warni Tidak Kena Panah Dia Salat Dicakut Panah Yang Kena Seseorang Dicakut 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 Yang Keempat Orang Baik Dalam Panah Allah Dia Hau Dicinta Kepada Ulama Mudah Langkah Kaki Dia Ke Majlis Ilmu Orang Yang Memudahkan Langkah Kaki Dia Menuju Syurga Semakin Banyak Guru Semakin Baik Semakin Banyak Kitab Yang Dibaca Semakin Baik Semakin Banyak Majlis Yang Dikunjungi Semakin Baik Jangan Fanatik Kepada Kiai Jangan Fanatik Kepada Ustadz LCMA Doktor Macam-macam Apakah Dari Ustadz Tidak Fanatik Kepada Allah Rasulullah Dan Sahabat Itu saja Selain itu Boleh kita Ambil Kebaikannya Yang Tak Cocok Tinggal Paham Saya Fanatik Kepada Imam Syafie Kalau Imam Dabur Kunung Saya Asurah Bim Nah Ini Orang Jahil Ini Orang Tertinggal Jauh Kebelakang Ulama Ulama Punya Beda Pendapat Itu Namanya Hilafiah Kalau Hilafiah Tidak Boleh Dicari Mana Yang Paling Benar Dua Duanya Benar Ikuan Sama Sama Benar Bapak Kalau Antun Bertanya Sama Ustadz Ustadz Mana Yang Paling Benar Kunun Atau Tidak Kunun Apa Jawaban Ustadz Dua Duanya Benar Bapak Pilih Mana Saya Saya Pernah Hadir Di Satu Majlis Ustadz Dia Bidang Salah Jawab Apa Kata Ustadz Yang Sahih Yang Tidak Kunun Yang Berkunun Untuk Pendapat Lemah Daif Bahkan Bahkan Ada Yang Bidah Ini Mulut Dia Ampar Pemecah Belum Betul Betul Benar Dia Hidang Pendapat Inam Syabri Saya Berlindung Ustadz Hati-hati Bicara Ustadz Antum Sedang Menlemahkan Pendapat Imam Al-Azab Melemahkan Pendapat Imam Syafi Rahmat Dan Saya Yakin Ulama Yang Terbaik Yang Hidup Di Zaman Ini Mereka Tari Dibaik Pada Debu Yang Menempel Di Sekar Imam Syafi Jangan Sombong Jangan Kurang Ajar LCMA Doktor Kau Hina Pendapat Imam Syafi Tampak Ya Loh Hilafi Dua-duanya Benar Jangan Ditanya Lagi Malah Yang Benar Seling Doakan Saya Hilafi Alimu Ngatakan Maulid Bila Nah Itu Sama Alimu Ngatakan Dia Tidak Buat Maulid Nabi Kita Contohkan Tapi Ada Ulama Ngatakan Maulid Seling Doakan Saya Yang Maulid Doakan Yang Tidak Maulid Ya Allah Sahabanku Seluruh Hidup Tidak Maulid Kasih Pahala Maulid Kepada Dia Sedikit Kasian Dia Tidak Punya Maulid Yang Mengatakan Yang Pendapat Yang Dia Pegang Tidak Maulid Dia Doakan Ya Allah Temanku Itu Maulid Ya Allah Sering Mendoakan Paham Dua-duanya Benar Yang Maulid Benar Yang Maulid Benar Itu Maka Bu Yang Mengatakan Semakin Luas Ilmu Seseorang Semakin Sedikit Dia Menyalahkan Orang Orang Kalau tinggi Ilmunya Mudah Dia Menerima Perbedaan Ya Kemudian Orang Yang Baik Berdikir Lampas Setiap Pembusan Nafas Dia Tawadu Bapak Tawadu Itu Apa Tawadu Untuk Orang Yang Keluar Dari Rumah Dan Dia Menganggap Semua Orang Yang Dia Jumpai Lebih Baik Dari Dia Itu Orang Tawadu Ini Orang Tua Saya Yang Buru Orang Tua Saya Lebih Baik Dari Saya Kenapa Mereka Lebih Baik Mereka Lebih Dulu Berapa Soalnya Dari Saya Pasti Pahala Mereka Lebih Banyak Dari Pahala Saya Ini Anak Muda Mereka Lebih Baik Dari Saya Kenapa Saya Lebih Dulu Bermaksa Dari Mereka Pasti Dosa Saya Lebih Banyak Dari Dosa Mereka Katakan Setiap Hari Kepada Diri Kita Sebaik Baik Saya Lebih Baik Orang Lain Seburuk Buruk Orang Lain Lebih Buruk Saya Bisa Dulu Sebaik Baik Saya Kurang Kompani Sebaik Baik Saya Lebih Baik Orang Lain Seburuk Buruk Orang Lain Lebih Buruk Saya Letakkan Diri Di Bawah Rumput Jangan Sombong Orang Sombong Diharapkan Mencub Baw Surga Lalu Ikhlas Dalam Setiap Amal Sebelum Sedang Dan Setelah Beramal Banyak Istighfar Dan Yang Terakhir Orang Baik Dalam Padangan Allah Sedikit Pun Tidak Ada Keinginan Di Hatinya Yaitu Mati Di rumah Dia Ingin Mati Di Di Mati Di Luar Di Mati Di Mati Dalam Memperjuangkan Agama Sebagaimana Rasulullah Sudah Sahabat Imam Malik Rahmat Al-Alai Menghitung Dari 124.000 Sahabat Nabi Yang Meninggal Di Jazira Harap Punya 10.000 Orang 114.000 Orang Sahabat Kuburan Yang Bertebarat Di Seluruh Dunia Sampailah Islam Di Jakarta Sekarang Lanjutkan Tugas Ini Pak Yang Di Rumah Nonton Sinetron Hari Hari Nonton FTV Nonton Film India Nangis Benar Lagi Dawah Di Padang Di Masjid Ada Kakek Nonton TV Mati Lagi Nonton Sinetron Di Fursinya Malang Rasip Ini Rahasia Allah Allah Tuhan Matikan Orang Sebagai Mereka Biasaan Hidup Orang Yang Sibuk Dawah Kemungkinan Besar Mati Lagi Dawah Orang Yang Sibuk Ibadah Mati Lagi Ibadah Orang Yang Sibuk Baca Kur'an Mati Lagi Ngaji Orang Sibuk Sujud Suara Sunat Mati Lagi Sujud Dan Orang Sibuk Khidmat Mati Lagi Bantu Umar Begitu Juga Orang Sibuk Maksiat Kemungkinan Besar Mati Lagi Maksiat Saya doakan Bapak Mati Semua Di Mesin Amin Mati Di Makkah Madinah Mati Lagi Terhajur Amin Mati Dalam Perkara Kebaikan Dengan Husnul Khotimah Dengan Mengucapkan La Ilaha Ilaha Baik Hati Sekalian Saya Hati Suleman Mengucapkan Selamat Tahun Bahru Hijriah Buat Jamaah Masjid Jami Al-Marqah Masjid Luar biasa Masjid Luar biasa Masjid Hidup Dan Anak Budanya Luar biasa Juga Pak Pak Murgan Masjid Jadikan Sholat Sembunya Seperti Sholat Jum'at Amin Amin Ini orang Raga Sholat Sembunya Rumahnya Ini Kurang Ajar Sembunya Mereka Betul Pak Kebakaran Anak Musibah Turun Kepada Mereka Kita Bener Orang meninggalkan Sholat Di Muruntuh Agama Bukan Muruntuh Masjid Muruntuh Agama Kor Muruntuh Agama Kita Biar Maka Mulai Kita Bikir Siapa Sekitar Masjid Belum Sholat Datang Rumahnya Jangan Sendiri Datang Ramai Ramai Siapa Kalau Dia Biar Rumahnya Kita Beli Siapa Bahaya Pak Kalau Rumah Terbakar Pandangkan Api Jangan Biarkan Alhamdulillah Rumah Tidak Karena Api Kalau Kita Biarkan Terus Membesar Membesar Rumah Kita Semoga Semoga Beri Kita Paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax